Halo Om Swastiastu Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Ibutu Suratudaisa Mahawira dengan NIM 21030199 dan teman saya Perkenalkan nama saya Ibutu Reaga Setyaprawira Dharma dengan NIM 21030384 Jadi kali ini saya dan teman saya Rio akan mempresentasikan tentang framework COVID-19 5.0 tentang pengelolaan TI yang efektif Jadi COVID-19 5.0 Dalam era digital saat ini pengelolaan teknologi yang efektif sangat penting bagi organisasi agar dapat beroperasi dengan sukses dan menjaga keunggulan kompetitif Namun seringkali organisasi menghadapi tantangan dalam mengelola aspek-aspek TI mereka dengan baik Next Jadi apa itu COVID-19 5.0? Jadi COVID-19 5.0 ini sebuah framework yang dirancang khusus untuk membantu organisasi mengelola TI mereka secara efektif COVID-19 merupakan singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technologies merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA dan IT Governance Institute atau ITGI Next Jadi tujuan dari framework COVID ini adalah memberikan panduan yang komprehensif untuk memahami, merencanakan, dan mengelola TI dengan mendefinisikan kontrol yang diperlukan dalam lingkungan bisnis dengan mengadopsi COVID-19 organisasi dapat memperoleh manfaat yang signifikan dalam mengelola aspek-aspek teknologi informasi mereka COVID-19 5.0 ini adalah a set of best price bagi pengelolaan teknologi informasi yang secara lengkap terdiri dari Executive Summary Framework Control Objectives Audit Guidelines Implementation to Control Objectives Audit Guidelines Serta Management Guidelines yang sangat berguna untuk proses sistem informasi strategis Selanjutnya Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari COVID-19 5.0 ini Di sini mencakup beberapa manfaat Yang pertama adalah menyediakan panduan komprehensif untuk mengelola TI secara efektif Yang kedua adalah membantu organisasi dalam memahami mengelola risiko-risiko terkait TI Yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI yang tersedia Yang keempat adalah menjamin kepatuan terhadap peraturan dan standar yang berlaku Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional TI Dan yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui informasi yang relevan dan akurat Ada pun lima prinsip dari COVID-19 5.0 ini Yang pertama adalah meeting stakeholder needs Yang kedua adalah covering the enterprise end-to-end Yang ketiga adalah applying a single integrated framework Yang keempat adalah enabling holistic approach Yang kelima adalah separating governance from management Nah dari kelima ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu meeting stakeholder needs Nah di sini COVID-19 5.0 ini mempunyai berbagai proses dan enabler yang mampu mendukung bisnis value melalui implementasi teknologi informasi tersebut Nah setiap-setiap prioritas-prioritas yang kita punya dalam sistem tata kelola dibuat dengan mempertimbangkan para stakeholder atau pemangku kepentingan mulai dari manfaat sumber daya dan juga tentunya resiko Kebutuhan dari para stakeholder selanjutnya disebut goals cascade Yang terdiri adalah enterprise goal, IT related goal Yang ketiga juga ada enable goal Ini dijelaskan secara simple untuk memenuhi kebutuhan dari stakeholder tersebut Ada tiga goals cascade yang sudah saya jelaskan Nah kita masuk ke prinsip berikutnya yaitu covering the enterprise end-to-end Dimana COVID-5.0 ini mampu berintegrasi dengan sistem tata kelola perusahaan Nah dengan COVID-5.0 ini sistem bisa mencakup seluruh layanan internal dan eksternal dari bidang IT dan juga aset-aset yang dipunyai perusahaan Selain itu COVID-5.0 juga mempertimbangkan para stakeholder Karena kita berpacu dengan nomor satu tadi Makanya kita akan mempertimbangkan dengan meeting stakeholder needs Yaitu seluruh enable governance dan management yang terkait dengan IT Kita lanjut ke tiga yaitu applying a single integrated framework Yang dimana COVID-5.0 ini membahas tentang governance and management IT Perusahaan level tinggi yang mampu digunakan sebagai kerangka-kerangka kerja umum dan integrator pada sistem tata kelola perusahaan Nah COVID-5.0 disini juga mampu menyatukan berbagai pengetahuan pada kerangka kerja ISECA lainnya melalui panduan yang diberikan Disini kita juga bisa menerapkan satu framework yang terpadu dalam COVID-5.0 ini Nah pada prinsip yang keempat yaitu enabling a holistic approach Dimana COVID-5.0 ini bisa atau mampu mendefinisikan enabler Yang mendukung pengimplementasian governance and management IT perusahaan Nah disini COVID-5.0 mempertimbangkan berbagai komponen yang berinteraksi Setiap enabler dipercaya mempengaruhi enabler yang lainnya Sehingga sangat krusial menentukan keberhasilan implementasi dari COVID-5.0 disini Disini membahas tentang memungkinkan COVID-5.0 ini menggunakan pendekatan holistik Nah yang terakhir ada prinsip kelima yaitu separating governance from management Disini menjelaskan bahwa COVID-5.0 ini mampu membedakan governance dan management Nah oleh struktur, organisasi, tujuan yang berbeda-beda dari setiap pengklasifikasian tersebut Nah management membicarakan tentang perencanaan, pembangunan, pengimplementasian dan pemantauan berbagai aktivitas Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan organisasi governance dalam mencapai tujuan perusahaan Nah governance yang dimaksud ini membicarakan tentang pemastian kebutuhan, evaluasi kondisi dan pilihan para stakeholder Pemberian arah untuk penentuan prioritas dan decision making, pemantauan kinerja berdasarkan tujuan Disini COVID-5.0 ini dapat memisahkan tetap kelola antara governance dan management Next Nah kita sudah tahu bahwa sebelum ada COVID-5.0 ini ada COVID-4.1 Yang apa sih bedanya, ya ini versus yaitu perbedaan dari COVID-5.0 dan COVID-4.1 Yang pertama ada aktivitas kerja yang didunakan pada COVID-5, 5.0 maaf Dan juga pendekatan dan struktur Dimana COVID-5.0 dengan COVID-4.1 dengan COVID-5.0 ini mempunyai beberapa perbedaan Pastinya terutama pada pembagian domain dan aktivitas proses kerjanya Kita masuk ke poin pertamanya Pada kerangka kerja COVID-5.0 terdapat pemisahan yang tegas Antara kelola dengan management dengan adanya pemisahan ini Nah itu masuk kepada prinsip yang kelima Dimana maka akan memudahkan bagi institusi atau perusahaan Yang ingin secara jelas memisahkan antar tata kelola dengan proses operasional rutin Yang kedua ada pendekatan dimana COVID-5 ini mengadopsi pendekatan yang lebih holistik Dan berorientasi pada nilai bisnis Disana juga terdapat pada prinsip-prinsip dari COVID-5.0 Nah framework ini menempatkan fokus yang lebih besar pada hubungan antara tujuan bisnis Tujuan TI dan pengendalian yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan Kementara itu perbedaan pada COVID-4.1 memiliki pendekatan yang lebih berfokus pada pengendalian internal dan audit Yang ketiga ada perbedaan tentang structure Yang dimana struktur di COVID-5 ini memiliki struktur yang lebih sederhana Dan terintegrasi dibanding COVID-4.1 Dimana COVID-5.0 disini menggabungkan komponen-komponen utama dalam satu kerangka kerja tunggal Termasuk framework, proses komponen enabler, implementasi, dan lain sebagainya Sedangkan COVID-4.1 memiliki empat dokumen terpisah Yang pertama ada framework, control objective, management guidelines, dan assurance guide Disana sangat berbeda ya struktur yang COVID-4.1 dengan COVID-5 Karena di COVID-5.0 lebih sederhana Karena hanya dibagi beberapa komponen-komponen utama saja Next kita ada bagaimana sih tata kelola dan management dari COVID-5.0 disini Saya membaginya atas lima yaitu yang pertama ada evaluate, direct, and monitor, EDM Kita singkatnya Yang kedua ada align, plan, and organize, APO Yang ketiga ada build, occur, and implement, BAI Yang keempat ada deliver, service, and support, DSS Yang kelima ada monitor, evaluate, and assess, MEA Kita jelasin satu-satu Yang pertama ada evaluate, direct, and monitor Dimana proses disini tata kelola berhubungan dengan tata kelola tujuan dari stakeholder Dimana itu termasuk prinsip-prinsip dari COVID-5.0 Apa sih tujuan dari stakeholder itu? Tata kelola disini menjelaskan bahwa disini stakeholder mengingat pengantaran nilai Optimasi resiko, optimasi sumber daya, dan lain sebagainya Serta termasuk di dalamnya praktik dan aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis Pengarahan menuju TI dan monitoring outcome, pengawasan terhadap hasil Yaitu kita bisa rangkup beberapa proses dari EDM ini Yang pertama EDM01 Yang menjelaskan bahwa Ensure Governance Framework Setting and Maintenance Yang kedua ada EDM02 Yaitu Ensure Benefits Delivery Yang ketiga ada EDM03 Ensure Risk Optimation Yang keempat ada EDM04 Yang berisikan Ensure Resource Optimation Yang kelima ada EDM05 Yang berisikan Ensure Stakeholder Transparency Nah kita langsung ke yang kedua Yaitu Align, Plan, and Organize APO Align, Plan, and Organize IPO APO maaf Yang pertama ini termasuk menjadikan panduan untuk solusi delivery dan service Dan service delivery atau BIA Serta pendukung dari GSS Yaitu tata kelola selanjutnya Yang nomor empat Area ini melingkupi strategi dan takti Serta mengidentifikasi secara terbaik Dimana teknologi informasi dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis Dan yang selanjutnya ada realisasi dari visi strategis harus direncanakan Dikomunisikan dan dikelola pada perspektif yang berbeda Yang terakhir ada pengelolaan organisasi dan infrastruktur teknologi yang sangat-sangat harus layak Yang ketiga ada Build, Acure, and Implement BIA Yang pertama kita bisa menjelaskan bahwa BIA ini menyediakan solusi dan mengantarkannya dalam sebuah layanan Nah untuk merealisasikan strategi TI ini Solusi TI harus dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan diperoleh Serta diimplementasi dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis Nah domain ini juga melingkupi perubahan dalam proses maintenance system yang ada Untuk menjamin bahwa solusi TI dapat terus memenuhi tujuan bisnisnya Yang keempat juga ada DSS yaitu Deliver, Service, and Support Dimana domain ini fokus pada bagaimana penerimaan solusi dan kegunaan dalam membantu user Nah bagaimana pengantaran dan dukungan dari layanan yang dibutuhkan Termasuk di dalamnya pengantaran nilai, manajemen keamanan, layanan pendukung untuk user Serta manajemen data dan fasilitas operasional Yang terakhir ada Monitor, Evaluate, and Assess, yaitu MEA Dimana ini pengawasan terhadap semua proses yang menjamin bahwa arahan atau panduan benar-benar dijalankan Semua proses teknologi informasi harus sering diukur untuk kualitas serta pemenuhannya dengan sebuah kebutuhan pengendalian Domain ini meliputi manajemen performa, penguasaan terhadap pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan tetak lola Nah kita bicara tentang implementation dari COVID-19 5.0 ini Nah pertama ada beberapa bagian yang di implementasi Yang pertama ada posisi gate, governance of enterprise IT di dalam perusahaan Yang kedua ada mengambil langkah pertama untuk mengembangkan gate Yang ketiga ada implementasi tantangan dan faktor sukses Yang keempat ada mewujudkan hubungan gate terhadap organisasi dan perubahan perilaku Yang terakhir ada implementasi pengembangan berkelanjutan yang meliputi sebuah pemberdayaan dan manajemen program Baik sekian dari presentasi kami tentang framework COVID-19 5.0 Di sini kami membicarakan tentang bagaimana peimplementasian COVID-19 5.0 Apa saja yang ada di dalamnya Kita akan menjelaskan tentang tata kelola dari perusahaan, tata kelola dari TI dalam COVID-19 5.0 Yaitu ada EDM, EPO, BI, ada DSS, ada MEA dan sebagainya Sepertinya cukup jelas kami menjelaskannya karena ini materinya sangat singkat dan padat Saya kembalikan ke teman saya Putus Surya Oke jadi sekian presentasi tentang framework COVID-19 5.0 Tentang penggunaan TI yang efektif Jika ada salah kata atau perbuatan dari presentasi yang telah kami sampaikan Mohon maaf dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi Akhir kata kami ucapkan Om Sati Terima kasih Terima kasih.